Halo guys, balik lagi dengan efek anime Seperti yang kita ketahui selama ini jika Agagamino Shanks atau yang bisa disebut siar rambut merah adalah salah satu Yonko ternama di One Piece Menjadi salah satu karakter yang hingga sekarang masih banyak diselumuti oleh misteri Membuat fans bertanya-tanya tentang siapa Sasok Shanks yang sebenarnya Perihal dirinya yang merupakan seorang Yonko Banyak nangkama yang masih bingung tentang bagaimana Sasok yang satu ini bisa menyendang gelar kaisar Ditambah lagi salah satu anak buah kru bajak laut Golger-Roger ini juga sangat jarang muncul dalam cerita Oleh karena itu, berikut kami akan merangkum sejumlah teori mengenai beberapa cara Shanks menjadi kaisar lautan Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh Kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime menarik dari kami Hal mengejutkan sempat membuat fans heran Pasalnya Shanks dan kru bajak lautnya belum menyendang gelar Yonko ketika mengunjungi desa Luffy Kali itu Shanks muncul di desa tempat tinggal Luffy Istana lah momen pertama kali Luffy merasa kagum dan sangat termotivasi menjadi bajak laut Shanks kemudian kembali melanjutkan perjalanannya di lautan Sebelum pergi, Shanks memberikan Luffy sebuah topi jerami yang membuat mereka berjanji untuk akan bertemu kembali Namun tak lama setelah itu muncul kabar jika Shanks dianggap sebagai Yonko Sehingga muncul beberapa pertanyaan terkait kabar tersebut Bagaimana cara Shanks mendapatkan gelar tersebut pun menjadi gempar Sehingga muncul banyak sekali spekulasi yang sangat menarik dari berbagai kalangan seperti pada pembahasan berikut ini Shanks menjelajahi dunia bawah Cerita One Piece secara geris besar selalu mengarah kepada peristiwa yang terjadi di permukaan laut Misalkan saja perjalanan para bajak laut hingga konflik yang terjadi Dan tanpa disadari ternyata dalam dunia One Piece ada yang namanya dunia bawah yang banyak tidak diketahui oleh orang lain Seperti halnya Shanks beserta kru bajak lautnya adalah salah satu kelompok bajak laut yang jarang terlihat di permukaan Karena menurut teorinya mereka adalah penjelajah dunia bawah Sebelumnya masih banyak yang meragukan Shanks menjadi salah satu kaisar Sebenarnya bukan karena Shanks namun fans lebih meragukan kru bajak laut Shanks yang mereka anggap kurang bisa diandalkan Dunia bawah berkaitan dengan kegelapan yang umumnya ditutupi rapat-rapat Sehingga tidak heran jika sangat minim informasi mengenai hal ini Umumnya dunia bawah mengacu kepada perdagangan, budak atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah dunia Kegiatan ilegal yang ngerat kaitannya dengan kejahatan bahkan pemerintah dunia sekalipun tidak bisa ikut campur dalam hal ini Lalu apa kaitannya dengan Shanks? Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan penggemar yang kemudian membagi dua kubu Dimana kubu pertama mengatakan jika Shanks bersekutu dengan pemerintah dunia Sehingga semua kegiatan ilegal di dunia bawah adalah atas kendali pemerintah dunia yang dijaga oleh Shanks Karena hal itulah sebagai imbalannya pemerintah dunia kemudian memberikan julukan Kaisar kepada Shanks Sedangkan kubu kedua mengatakan jika Shanks telah melakukan onar di dunia bawah Sehingga pemerintah dunia dibuat repot menghadapinya Shanks bergerak membebaskan semua budak dan bisnis ilegal pemerintah dunia Sehingga Shanks dianggap sebagai musuh terbesar pemerintah dunia yang kemudian menyandang gelarionko Shanks bisa berteleportasi dengan cepat Shanks memang tantintinya membuat fans One Piece takjub sekaligus bertanya-tanya Keberadaan Shanks rupanya bukan hanya tak terbatas fans saja Bahkan pemerintah dunia beserta bajak laut lainnya juga ikut heran dengan sosok yang satu ini Kita bisa melihat bagaimana kejanggalan ini lewat beberapa contoh berikut Yakni ketika perang di Marineford Bagaimana Shanks bisa tiba-tiba datang menghadang bajak laut Kaido untuk datang ke Marineford Dan juga bagaimana tiba-tiba saja Shanks berserta kru bajak lautnya juga menghilang setelah beberapa saat menggagalkan Kaido Dan beberapa pernyataan tersebut muncula banyak spekulasi unik yang mengatakan jika Shanks sebenarnya bisa melakukan sebuah teleportasi Seperti yang dikatakan oleh Robin, jika ada sebuah arus putih di lautan yang bisa menelan sebuah kapal Lalu dalam beberapa hari kapal tersebut akan kembali ke permukaan Hal inilah yang kemudian memicu teori jika Shanks memang benar-benar bisa melakukan teleportasi Apalagi jika kita melihat fakta tentang Shanks beserta kru bajak lautnya yang berkemungkinan bisa bertahan di bawah laut karena mereka bukan pemakan buah iblis Hal ini terlihat bukan hanya kebetulan semata mengapa tidak ada satupun di antara mereka yang memakan buah iblis Sehingga membuat teori ini semakin kuat jika mereka telah sering melakukan teleportasi ke dalam laut Kita bisa melihat bagaimana gambaran teleportasi tersebut ketika menyaksikan kedatangan penyak laut Shirohige ke Marineford Semua orang seakan tak percaya dan takjub melihat keajaiban tersebut Bukan hal tak mungkin jika Shanks selama ini juga telah melakukan hal yang sama dengan Shirohige Mungkin kaisar yang lainnya seperti Kaido dan juga Big Mom bisa melakukan teleportasi yang sama dengan Shanks Namun ada hal yang menghalangi mereka untuk melakukan tindakan bodoh tersebut Karena Kaido dan Big Mom berserta kru bajak laut mereka adalah pemakan buah iblis Yang mana bukannya mereka akan berhasil melakukan teleportasi yang ada mereka malah akan mati tenggelam di dalam lautan Mengalahkan kaisar sebelumnya Meski tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bagaimana Shanks tiba-tiba bisa menyendang ke Laryonko Namun sejumlah fans yakin jika Shanks dulu telah mengalahkan kaisar sebelumnya Yang kemudian nama kaisar menjadi sebutan baru untuk Shanks Jika melihat bagaimana kekuatan super dan kecerdasan yang dimiliki oleh Shanks Sepertinya gak heran jika ia layak menyendang gelar tersebut Bisa saja dulu Roger dan Rox adalah bajak laut yang menyendang gelar yang sama Namun setelah keduanya tewas posisi tersebut kemudian diisi oleh Kaido Big Mom, White Beard dan satu orang yang hingga kini masih misterius Meski demikian orang misterius tersebut kemungkinan besar telah dikalahkan oleh Shanks Yang kemudian membuat Shanks semakin terkenal Diakui sebagai bajak laut terkuat Ada juga teori lainnya yang menyebutkan jika bisa jadi cerita yang sebenarnya memang dari dulu hanya ada tiga Yonko Yaitu Kaido, Big Mom dan White Beard Namun kemunculan Shanks yang berhasil mengulihakan lautan dengan kekuatannya yang dasyat Membuat pemerintah dunia mau tak mau harus mengakui kehebatan Shanks Shanks saat itu kemudian diakui sebagai salah satu bajak laut terkuat sepanjang masa Dan kemudian Glarion Kodi resmikan oleh pemerintah dunia untuk Shanks Shanks memang dikenal sebagai salah satu bajak laut yang diselimuti dengan banyak sekali misteri Ditambah lagi ia juga memiliki kekuatan, kecerdasan dan kemampuannya dalam bernegosiasi yang bagus Tampaknya semua kemampuan tersebut sengaja dimanfaatkan oleh pemerintah dunia Terbukti dengan kedatangan Shanks menghadap para Gorosei kala itu membuat fans yakin Jika Shanks memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dunia Pasalnya tidak ada yang canggung dengan keadaan ini Seolah Shanks sudah terbiasa melakukan pertemuan dan membahas beberapa hal rahasia yang selama ini belum kita ketahui Oleh karena itulah kemungkinan besar Shanks saat itu mendapatkan pengakuan dari para Gorosei Yang kemudian memberikan Glarion Kodi kepadanya Memang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan Namun jika melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh Shanks Tidak ada yang tidak mungkin jika pemerintah dunia terang-terangan menyebutkan gelar tersebut kepada Shanks Meski tanpa Shanks melakukan hal apapun Itulah beberapa teori terkenal dari berbagai fans One Piece Nampaknya salusul mengenai Glar Kaisar yang dimiliki oleh Shanks masih akan menjadi tanda tanya besar Hingga Oda menyampaikan informasi itu sendiri Kemungkinan Oda akan memberikan episode khusus yang akan membahas mengenai Glar Shanks dan juga beberapa peristiwa besar di belakangnya Meski mungkin kita harus selalu menunggu sampai Oda benar-benar mewujudkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para fans setianya ini Jika kalian memiliki fakta atau teori lainnya yang tidak kami sebutkan boleh tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!